Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi teman-teman Pertamaian dulu, nama saya Farid Amelit Pantok Kedisahit Pantok, jadi sekarang Saya sedang bekerja dan sebagai Subliminer di Exxon Fight Pertamaian, saya mengucapkan primersi dulu Kepada Kiskas dan segenap Tim yang support jalannya atas kesempatannya Pertamaian kepada saya Untuk bisa sharing di depan ini Lakukan sharing sedikit Tentang Membangun sebuah ranking system Dari menggunakan Reddit di mana Sebenarnya saya terimplikasi dari Sebuah pengomongan kejuannya Ketika di Exxon Fight Saya membantu sebuah studio Sebuah studio di Amerika Serikat Untuk membuat sebuah platform Penggunakan Reddit juga Jadi, seperti itu Langsung aja Nah, yang akan kita buat disini Kita akan memberikan sedikit Beratasan dulu mungkin ya Jadi di awal Berbawa Ranking system itu seperti mungkin yang diberikan gitu kan Jadi, kita ingin membuat sistem di mana Kita bisa mendapatkan data-data secara terlalu Kita bisa meragukan data-data secara terlalu Tetapi, mungkin lebih spesifik lagi Pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas Itu dengan Tiga sifat tersebut Di mana kita bisa mendapatkan data secara terlalu Kemudian Kita memiliki sebuah skor Yang menurut Yang menjari dasar pengurutan data tersebut Jadi, kita tidak akan mengurutkan data Kita tidak akan membangun sebuah sistem di mana Kita bisa menguruti data Mungkin berdasarkan Apalah Spesifikasi tertentu Misalnya secara guru Secara Apa dan lain-lain Tapi, kita memilih ini sebuah skor Dan bagaimana kita manage Entitas-entitas yang kita miliki Dan berubah yang kita miliki Untuk menurutkan itu Bersama sebuah Dan ketiga Kita juga Berbicara bagaimana Dalam sebuah sistem ini Ya kan Fill-nya adalah Sistem ini nanti Di sistem ini nanti Skor-skor yang dibiliki oleh Apa ya Istilahnya Data kita Ya Record-record kita ini Kita update secara Secara sering Record-day update Begitu juga dengan Data order Jadi Ketika ada skor masuk Untuk Yang diberikan adalah Susunan Susunan Dari Gata kita Juga Tau Ya Nah Terus Belum saya lanjut Mungkin saya ingin Memberikan sebuah diskriminasi awal Bahwa Nantinya Saya akan memberikan contoh-contoh Dan Semua contoh-contoh Yang saya gunakan Di sini nanti Itu adalah Murni Sebagai ilustrasi Jadi Tidak ada Algorogma atau Struktur yang semuanya Yang digunakan oleh Yang saya contohkan nanti Ya Karena Tenggara saya tidak bisa Menjelaskan apa yang Saya tidak memiliki Copyright-nya Jadi nanti Mungkin Untuk ilustrasi Supaya Kita bisa Bisa lebih tidak Absor Dalam memahami Oh ini nanti Bisa buat apa sih Sebenarnya dalam dunia nyata Saya kan berikan itu Setelah sikit Tapi Yang saya contohkan Itu Murni Bukan berarti Saya pernah Menggarap bagian itunya Mungkin saya Bahkan Bukan berarti Saya pernah bekerja bersama Dengan Pihak-pihak Yang saya sebutkan Manti Jadi Itu dulu Sekarang Sekarang Kita Membiasa sedikit Sekilah saja Sekilah saja Bahwa Ini saya Kompas saja Dari Definisi Yang ada di Oficial website mereka Bahwa Sebuah In-memory data Structure store Gimana Itu digunakan Untuk Database Cache Dari Fungsinya Ternyata Radies itu Memiliki Beberapa Fungsi Yang secara-mana mereka Todalkan Walaupun Bisa juga Menggunakan Dengan cara lain Ya gitu Nah Terus Radies juga Men-support Beberapa Jenis data Jadi Mereka Memiliki Beberapa Support Data 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 Dari Sempatan Kali ini Kita akan Berfokus Pada Dua Yang ada Dalam Definisi mereka Untuk Dari Itu Uses Asset Database Dari Tentu Kita ingin Persistensi Dalam Data jadi kan kalau kita menggunakan case kita juga mungkin berbicara tentang time leave itu bisa berdaripada apa-apa tapi disini kita lebih mengarah ke penggunaannya sebagai sebuah database kemudian kita juga berfokus pada dalam penggunaan yang bernama software case nah software set software set itu sebuah impunan dari record sebuah impunan dari helmet yang impunan itu tersusun secara ulut apa namanya sebuah referensi tertentu disini referensinya kita tadi sudah saya jelaskan yaitu scoring oke kita akan mulai beberapa saya akan menggunakan beberapa beberapa apa namanya comment yang diberikan oleh Redis untuk membuat sebuah sistem ranking yang pertama oh sebelumnya mohon maaf ini saya berikan lagi alasan alasan gitu ya mungkin yang pertama itu terkenal dengan kecepatannya terus kemudian mudah gitu ya jadi menggunakan itu cenderung tidak ribet gitu mudah berbaca orang yang pertama kali memangai Redis dia baca baca apa namanya baca sebuah tutorial itu di internet langsung di sana itulah kenapa juga saya sebut itu great community dan yang terakhir adalah ya ini mungkin bagi para haters-haters mahasiswa gitu ya suka dengan Redis karena Redis itu tidak menganut pahal mahasiswa oke jadi itu mungkin singkat tentang Redis jadi sekarang kita akan mulai dari sebuah overview sponsor jadi software chat yang disediakan oleh Redis nanti memiliki secara ngomong akan betulnya memiliki betul seperti ini jadi sebuah instance rated bisa memiliki berapa software chat software chat itu didefinisikan oleh sebuah key yang unik gitu jadi misal software chat satu itu sebuah key yang unik gitu kita sekarang punya tiga tiga software chat gitu jadi tiga tiga set yang bisa menguat beberapa elemen yang apa namanya hidup secara bersamaan dengan sebuah instance rated gitu ya ya kira keras jadi nanti saya akan menyebut record itu dengan nama member gitu ya karena di apa namanya di tutorial mereka mereka juga juga seperti itu yang berbeza jadi dalam modul software chatnya Redis ini ini banyak digunakan huruf Z jadi zt jadi seperti bisa diterbit zt menambahkan sebuah member dengan sebuah score Nah kalau membernya itu sudah ada ternyata ya kan, ternyata member itu tak terhadap berarti member itu akan target skornya menjadi yang terbaru Ketika kita melakukan sebuah komen seperti itu maka kita punya skornya seperti demikian Jadi ketika punya skor yang sama berarti diurukan secara leksikogratikal secara default ZK itu adalah jumlah Jadi jumlah yang kita hanya menggunakan kadang kita ini sebagai gambaran Kalo seperti ini kan Andi Putri Fahir tadi kita punya chat itu jumlahnya itu 4 Kadang kita ingin dalam sebuah chat room kita ingin tahu berapa sih member kita di dalam sebuah chat keempat Misalnya Jadi nanti contoh yang lebih real lagi akan diselesaikan di bagian setelah ini Nah ini Z Increase by Inter by Menambah tapi bedanya dengan chatnya tadi Dibatang kita tadi itu menimpa kalo ini menambah Jadi misal Tadi skor saya itu 50 Kalo tambah 50 ini berarti 100 Tapi kalo tadi saya sudah di definiskan 50 Ada yang di definiskan tadi saya Jadi 10, berarti sekarang jadi 10 Tapi kalo dari 50 inter by jadi 120 Z range Nah ini kita tadi sudah membahas tentang bagaimana memasukkan data Sekarang kita juga ingin bagaimana kita mendapatkan data Ini Z range Ini Z range Ini akan mendapatkan setelah tepulut Setelah skating Dan kebalingannya ada Z range Dimana kita mendapatkan Tapi setelah skating Singkat aja kan ini Terus ini Terus ini contohnya 0-1 Jadi ini juga mengarut Min sama dengan Penghitungan dari belakang Jadi 0-1-1 berarti dari Member ke 0 Sampai ke Member ke 4 belakang Nah terus kita juga ingin Bisa tahu Sebelum member itu berada di berapa Nah ini ada Z range Tuh Juga punya kebalikan ini Setelah skating Jadi menghitung itu Kita punya score 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 Tapi dari tadi kita Nggak ada sebuah field Ataupun apapun yang menunjukkan itu Rangnya Tapi bisa langsung diambil Begitu juga dengan kebalikan Z range range Jadi kalau yang Z range itu Setelah skating Nah ini Z range Range itu sudah dikata remove Itu berarti kan Menghilangkan Jadi kita ingin menghilangkan Member di Sofort Chat Ini cukup mudah dipanggil Nah sekarang saya akan mulai membahas Secara kasus gitu Pernah main kayak dengan Ini apa ini ada yang tau Ini ada sebuah Oh pada yang gak tau Tapi itu saya yakin pada tau Nah ini ada sebuah permainan Permainan FIFA yang namanya Fantasy Premier League Bagaimana kita setiap Setiap minggu Kita menyusun Kita mempredisi beberapa Pemain-pemain mahal yang akan Yang akan bermain bagus Setiap pemain Akan diberikan skor Nanti skornya Akan diakumulasi Dari sebelum pemain yang ada di lapangan Akan menjadi skor kita minggu Tapi yang saya ingin Soforti adalah Oh terus terus setelah Kita punya skor gitu Skornya akan diurunkan Kita ini ada di Wurutan beberapa sih Kita sebagai pelatih Istilahnya Orang yang bisa berkizi Siapa yang bermain baik Tetapi yang menarik dari permainan ini Sebenarnya adalah Posisi kita dalam sebuah liga Itu tergantung dari dimana kita berada Kalau dilihat di bagian sini ya Bagian kanan Saudara-saudara sekarang ini Yang saya ketangin Itu adalah beberapa league Yang saya ikutin gitu Ada global league Seperti ini Di hidup saya itu Saya mengin 140.822 Tetapi Secara umum Di game week 5 Orang yang bermain di game Skor saya di game week 5 Itu Beringat 13.762 gitu Nah Itu Kalau Nah terus ini juga yang lain Kasus lain Ini kasus lain Kasus lain lah berat Ketika kita mengetik Di salah satu liganya Maka ada Apa Ini urutannya Betul Dan tentu kita ingin kan Ketika kita melihat sebuah Ranking Ya sebuah ranking Itu kita Ingin tahu Kita tuh berada dimana Tanpa harus Next, next, next page terus Jadi Tentu saja Kita sebagai Pemain yang Gak terlalu alibat Atau Kalau minyak kurang Kan pasti Rankingnya ada di Penjelasan ribu Kayak Kalau ini 500an ribu Kalau saya Itu lebih banyak lagi Jadi kita ingin Gak usah naik naik Buat Sudah ada Nah itu mungkin Sudah berpikir dari teman-teman Bagaimana Cara untuk Mendapatkan yang seperti itu Tapi Saya kasih lagi Yang lainnya Dabaran Nah ternyata Pemain pun juga Dibandingin Pemain juga Dibandingin Ternyata itu Paling posisi Paling posisi itu Mereka Apa Memiliki ranking sendiri Nah ternyata lagi Setelah Dijerdikan satu Itu juga ada Overall Football players Saking Jadi Ada Dating Ada Dating itu Bagaimana Terus Setelah umum Pemain mana Yang punya Scorer tinggi Pemain itu ada Yang posisi Nah mungkin Kalau kita berpikir secara Maisywa Secara Apa namanya Relasional Mungkin kita bisa sedikit Mengirainlah Buat Kita punya Players Jangan kita User Players Kita punya League Terus kemudian Kita joinkan mereka Kita punya sebuah tabel Dimana Kita mencatat Seorang Player Dengan ID Setian Itu bernain Atau mengikuti Liga Terus Sekian Dengan ID Sekian Terus Kemudian Kita bisa Mainkan query Nanti Padahal Mainkan query Mungkin Agak sedikit ribet Ini untuk Untuk Melihat Apa namanya Jumlah skor Jumlah skor Jumlah skor Itu saja Ini tidak Teruk Perlu Sintag Seperti itu Nah, tapi bagaimana kita mengatasi harus putus dengan reddish, dengan software chatnya reddish, itu seperti ini. Jadi, kita memisahkan, kita memisahkan, apa namanya, dunianya, ya istilahnya, kita memisahkan papan, apa ya, leaderboard tadi, papan koin pin. Ya, leaderboard lah, istilahnya kita leaderboard. Leaderboardnya kita pisahkan sebagai key, sebagai software chat sendiri-sendiri. Jadi, di debut satu, itu ada masalah yang putri Andi, gitu kan. Tapi di Indonesia, Andi itu posisinya udah tetap terlalu tinggi, gitu. Karena dia udah berada di dunia yang lain, gitu. Kalau levelnya hanya level game wing, mungkin dia bisa merajai. Tapi ternyata, ketika dicampur dengan Indonesia, gitu, dia, apa, lainnya perikat paling bawah. Begitu juga ada overall lagi. Di overall mungkin skornya udah lebih jauh lagi dibanding yang hanya Indonesia. Jadi, kira-kira seperti itulah reddish itu mengatasi keinginan dari usernya untuk istilahnya mengupdate skor dari sebuah entitas dengan cepat, kemudian mendapatkannya dengan cepat lagi. Oke, gitu. Oke, terus kemudian ada kasus lagi lain, gitu. Tadi kasus leaderboardnya. Sekarang kasus yang mana lagi ini saya menunjukkan dua game, gitu. Tahu gak key game apa-apa? Yang kiri apa? Yang kiri apa? Keyboard. Keyboard apa itu? Duellings. Duellings. Yang kiri di sini, match key-nya agak-agak imba, gitu kan. Saya mesti dapetnya sama orang-orang yang diperleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng. Nah, kalau yang di sini bedanya apa? Bedanya apa dari kedua sini? Kedua sini yang pertama, yang di video ini. Itu adalah bagaimana caranya kita sambil satu kali klik, terus kita dapet langsung. Siapa? Match saya. Tentu orang itu ketika berleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng-perleng. Tentangannya. Tapi kalau awan yang kita lalui, bahkan cuma jang-jang-jang-jang. Ya kan? Wah, anda yang tercap dengan. Yang sini bedanya apa? Yang Naruto. Yang Naruto ini bedanya apa? Dia hanya memberikan rekomendasi. Jadi, ini, ini kalau ada bagian belum pernah main Naruto. Naruto Brazil Ultimate juga. Saya rekomendasikan untuk Dopa, Dopa Ghost, gini-gini. Nah, tapi... Apa? Itu kesalahan itu dulu. Jadi, ketika kita ingin menjalankan sebuah misi, nanti kita dikasih rekomendasi siapa helper kita. Helper itu. Jadi, istilahnya, setiap orang, setiap pemain, itu kan punya sebuah profile. Nah, profile-nya itu, pemain itu punya beberapa ninja. Nanti, istilahnya ninja itu bisa dibinjamkan oleh orang-orang yang sedang melakukan fungsi. Kita, kita tidak perlu jawabannya. Nanti, kalau semakin banyak profile kita itu dibinjam sebuah helper, nanti, orang-orang semakin berlambat. Nah, dan bedanya, bedanya adalah, yang satu itu, player diberikan kebebasan pemilih. Ya, jadi kita hanya memberikan, memberikan, apa, pilihan saja, rekomendasi. Sebenarnya, yang satunya, benar-benar satu kali klik, kita pengen, kita dapat yang benar-benar seimbang, yang cocoklah sama siapa yang mau kita lakukan. Nah, disini, tradis, mencoba untuk menyesalkannya, kira-kira seperti ini. Ini itu yang judul ya? Ini itu yang ngantul. Jadi, pemulaikan, jadi, biasanya, ini, ini yang judulnya mungkin, yang pernah namanya judul-judul yang suka tau ya. Jadi, perrankingan itu tidak, serta-merta dilakukan secara global. Kita punya yang namanya kelas. Kita punya yang namanya kelas. Kelas. Kelas, kelas ya. Kita mulai dari rooms. Ya, dari office ya. Office, rooms, silver, gold, gitu kan. Nah, per-per-kelas itu, kita berikan sebuah dunia yang segini, gitu kan. Ya, kita berikan dunia yang segini, gitu kan. Kemudian, kita berikan komen, kita sebenarnya sekarang ada jurutan berapa. Ini, ini, ini yang salah satu aja contoh ya. Sebenarnya masih banyak solusi lain di bawah, untuk menyesalkan permasalahan seperti ini. Ini yang salah. Jadi, kita, kita minta dulu tradis. Sekarang saya ingin berapa set. Terus, kemudian kita menggunakan Z reference saja, ya kan. Range. Kita pilih range. Kita berikan, beri poolnya. Kita buat pool dulu, kan. Kalau kita ingin randomisasi, kita harus punya pool, ya kan. Kumpulan dari siapa yang mau kita range. Jadi, kita membentuk sebuah populasi untuk ditarik sengkelan, gitu. Intinya, gitu. Sebenarnya, matchback-nya seperti itu. Intinya, kita ingin mengambil satu, dari beberapa yang ada. Nah, bikin beberapa yang ada itu. Itu, dengan cara seperti itu. Jadi, kita taruh range kita di, kita taruh dulu, ranking kita di mana. Set. Kemudian, kita bisa ambil player-player secara ranking, gitu ya. Secara yang lain-lain, gitu. Nanti, kalau ada secara yang lain-lain, kita bisa menambahkan faktor-faktor yang lain, gitu. Mungkin kita bisa menakukan ketenangan lokasi, terus kemudian kita berikan rule, bahwa sesama Asia, sesama Asia, sesama Eropa, sesama Eropa. yang di-duelings, saya kira tersebut free-full. Terus, kemudian, baru kita random dari full-nya. Jadi, full, baru kita random. Nah, harapannya, orang yang ber-derange, yang terang-derange, yang sekitar saya ini, itu enak, kalau diajak ber-duel. Ya kan? Tuh. Terus, yang satu lagi gitu tadi, yang ninja tadi, itu bahkan, karena itu sempat nge-rekomendasi, yaudah kita, cuma berikan aja, apa namanya, rekomendasi, apa, pull-nya tadi, kita berikan pull, terus dia disurunkan. Tentu pull-nya itu, kita berikan, dengan, apa namanya, range yang lebih-lebih. Mungkin bisa juga, dari, puluh yang telah kita, misalnya, ini, contoh 200, 200 atas, 200 di bawah. Mungkin kita bisa buat, juga, rekomendasi itu, kita comok sedikit-sedikit, dari 200 itu. Jadi, kita, nge-random, tapi nge-randomnya, gak cukup sekali. Kalau, kalau yang, ini mungkin bisa, berapa kali, terus kita isi, misalnya 20, sehingga kita, hanya, diberikan 20 milian, biar ini terlalu, membentukan kita dalam, selesai disini, mungkin, sekian dari saya, terima kasih atas, perhentiannya, pada sore, nanti mungkin, bisa ada juga, ketika kita, terima kasih, terima kasih, maaf, terima kasih, terima kasih.